haleluya selamat datang sahabat-sahabat channel kemenangan hidup saat ini saya akan share video dari evangelist dharmapongrekun ia akan membahas tentang hubungan teknologi cyber dan akhir jaman video ini akan dipisah atau dibuat part 4 bagian karena berdurasi panjang hampir 3 jam supaya penonton boleh menonton tidak terlalu panjang dan sebisa mungkin menonton sampai selesai maksimal 30 menit siapkan pemikiran kita hati yang terbuka untuk mendengar pemaparan dari beliau terima kasih pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini saya izinkan saya saya tidak berhutbah karena saya bukanlah pendeta saya hanya ikut apa yang Tuhan perintahkan untuk saya sampaikan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit paparan mengenai hubungan teknologi cyber dan dengan akhir jaman ikinkan saya paparkan dulu setelah itu bapak ibu sekalian silahkan untuk bisa menanggapi atau kita tanya jawab dan ini yang saya dapatkan yang Tuhan bukakan banyak kepada saya sebelum saya masuk sedikit di dalam beberapa dasar firman Tuhan mengenai hubungan antara teknologi dengan air jaman saya akan membuka dulu gambaran bahwa selama ini kita sudah digiring oleh suatu konsep sistem edukasi global yang membuat kita sulit memahami antara yang material dan immaterial yang terlihat mata dengan yang tidak terlihat mata kita berhadapan dengan alam roh banyak diantara kita kebingungan di dalam menghadapinya saya pun demikian sebelumnya juga adalah bagian daripada korban yang akibat daripada mengikuti edukasi dunia sebenarnya hidup kita, kita harus pahami bahwa dunia dengan bumi adalah dua hal yang berbeda kalau bicara dunia, kita berbicara antara yang natural dan supranatural yang terlihat mata dan yang tidak terlihat mata kalau bumi, apa yang kita pijak saat ini nah, kaitan teknologi dengan air jaman saya membuka dulu rahasia untuk bisa memahami dunia ini atau alam semesta ini banyak diantara kita tidak memahami bahwa untuk memahami alam semesta kita harus memahami yang disebut dengan energi apa yang dikenal dengan frekuensi apa yang disebut dengan vibrasi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla if you want to find the secret of the universe think in terms of energy, frequency and vibration nah, ini yang selama ini tidak dipahami oleh banyak orang bahwa di dalam tubuh kita diciptakan serupa dengan gambar Allah tetapi kita tidak sadar bahwa ketika kita menjadi gambar Allah maka tubuh kita itu memancarkan memiliki energi sehingga kita punya tenaga tetapi energi tidak terlihat mata makanya banyak orang yang tidak menyadari tetapi seringkali dalam berbicara kita bilang lebih baik saya capek badan daripada capek pikiran nah, ini yang disebut dengan energi tadi jadi tubuh kita memancarkan energi tubuh kita berhubungan dengan energi yang tidak terlihat mata nah, si energi terlihat berhubungan berinteraksi secara frekuensi nah, apa yang dipancarkan ibu, bapak, saya kepada orang sekitar kita itu disebut vibration itu vibrasi ada getaran makanya ada ilmu pengetahuan yang mengatakan law of vibration law of attraction ada hukum tarik menarik jadi, di dalam kehidupan kita ini ada tarik menarik diantara kita yang kita tidak sadari bahwa itu bisa mempengaruhi satu dengan yang lain makanya di dalam firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik manakala kita tidak punya kekuatan kita bergabung kita bertemu dengan orang yang energi atau energi negatifnya buruk maka tanpa sadar karena tidak terlihat marah kita akan ketularan ini nah menular itu sebenarnya di dalam Alkitab juga sudah disebutkan menular itulah cara roh bekerja dia menular sekarang kita ribut dengan penyakit sebenarnya dari penyakit tidak ada yang menular cuman kita tidak paham yang menular itu roh baik kemudian dari mana asalnya teknologi teknologi itu mampu diciptakan oleh manusia dasarnya itu sebenarnya dari penciptaan awal Tuhan terhadap manusia sebagaimana yang kita bisa lihat di layar kejadian 1 ayat 26-28 kita diciptakan serupa dengan gambar Allah berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di sana dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi jadi teknologi sebenarnya kalau kita lihat kepada Alkitab maka teknologi adalah segala sesuatu hasil ciptaan manusia yang berguna untuk menyelesaikan masalah dan mencerminkan karya Allah untuk kemuliaannya namun apa yang terjadi saat ini kita sedang berhadapan dengan ciptaan manusia yang justru bukan untuk kita bukan untuk menguasai dan menaklukkan dunia tetapi justru saat ini kita merasakan terbalik teknologi sedang digunakan untuk menguasai dan menaklukkan apa itu teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia menurut William Webster sebuah penemuan hal-hal penting yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang disebut dengan teknologi lalu kapan teknologi itu bisa kita lihat di Alkitab dinubuat kan sebenarnya sejak amanat agung bisa kita lihat bahwa di dalam Matius 28 dari 19 sampai 20 disitu Yesus berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman pergilah tentunya kita kalau berpergian ke luar kota kita menggunakan teknologi kita naik mobil kita pergi ke seberang pulau kita menggunakan teknologi pergi ke negara lain kita menggunakan teknologi entah itu pesawat entah itu kapal laut semuanya adalah teknologi yang diberikan yang kemampuan mencipta teknologi itu Tuhan yang berikan karena kita diciptakan serupa dengan gambar alam atau kita adalah image of God karena untuk membuat teknologi kita harus berimage dulu berimajinasi dulu sehingga apa yang kita imajinasikannya maka kita bisa menciptakannya ini ada kaitannya dengan iman juga dan penggunaan teknologi itu untuk apa? untuk memuliakan Tuhan semuanya untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir jaman di dalam menjalankan amanat agung bagaimana teknologi itu bekerja sebenarnya di Alkitab sudah ada teknologi itu bekerja dia menular sekali lagi saya katakan tadi apa yang disampaikan apa yang disampaikan selama ini di dunia bahwa banyak ada penyakit menular sebenarnya tidak ada penyakit menular ilmu pengetahuan mentransfer pemahaman tadi menjadi ke dalam sesuatu yang dapat ditularkan berupa penyakit ini adalah tipu muslihat iblis jadi sejak sejak dulu sudah tipu muslihat iblis diejawantahkan dimanifestasikan dalam pemahaman bahwa ada penyakit menular sebenarnya tidak ada penyakit menular yang menular adalah rohnya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata itu sifatnya adalah sifat roh sifatnya sifat roh jadi bukan natural makanya tidak pernah kelihatan dengan mata dari bahasa Ibrani saya belajar dari hambanya juga bahwa menular menjalar menyebar memenuhi itu bahasa Ibraninya adalah tele tele dan sekarang tele dipakai dalam komunikasi dalam ilmu komunikasi jadi kenapa terganggu tele itu artinya menjalar nah yang menjalar itu adalah sifat daripada roh seperti kita lihat di dalam ayat firman Tuhan Mas 27 ayat 3 api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling yang menjalar apa apinya atau panasnya bukan apinya tetapi panasnya yang menhanguskan baru muncul api setelah dia mulai terbakar apinya yang terlihat oleh mata api demikian pula dalam Roma 5 ayat 12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa jadi sifat roh tadi yang menjalar tidak terlihat mata itulah yang sifatnya roh makanya banyak diantara kita yang tidak paham mengenai bagaimana tidak mempelajari secara benar bagaimana sifat roh sehingga kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sedang selalu berhadapan dengan peperangan spiritual atau spiritual warfare kemudian seperti apa sih energi atau frekuensi atau vibrasi itu di dalam kehidupan kita ini gambarannya kita sesama manusia itu menjalarkan menularkan memancarkan energi dari tubuh kita ke pihak lain seperti yang saya gambarkan di dalam slide ini juga kita bisa lingkungan sekitar kita juga memancarkan kita juga memancarkan makanya kalau tumbuhan yang dirawat baik oleh orang yang punya ini baik ya energi yang baik maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik kita bisa dipancarkan oleh benda kita bisa dipancarkan oleh benda contoh kita menyukai sebuah benda yang bermerik kenapa kita menyukai karena iklan-iklannya tadi setelah membangun suatu hayalan atau imajinasi dalam diri kita sehingga kita sehingga kita pengen membelinya jadi di benda mati ataupun hidup itu ada spiritnya ada rohnya roh yang ditularkan yang dibuat yang dikemas oleh si pembuatnya seperti misalnya mobil mercy beda ketika seorang naik mercy dengan orang naik misalnya avanza makanya spiritnya itu menular sehingga orang yang naik mercy bisa kita lihat percaya dirinya lebih tinggi daripada yang naik yang mobil avanza misalnya demikian juga tas-tas branded dan sebagainya demikian sebaliknya jadi di dalam kehidupan kita sebenarnya apa frekuensi ini saling menular dan saling berhubung jadi bapak ibu saya dengan bapak ibu walaupun kita berjauhan sebenarnya kita terhubung satu dengan yang lain lewat apa lewat frekuensi terlihat oleh mata tidak tetapi eksis itu ada sama seperti kita hidup saat ini kita dipelihara oleh Tuhan dan kita hidup di dunia ini karena frekuensi kita masih terhubung dengan Tuhan nah inilah hubungan teknologi nanti dimana tubuh kita yang adalah gambar alat ini akan dirusak oleh sesuatu yang berkaitan dengan teknologi yang terhubung dengan teknologi untuk membuat reseptor reseptor atau receiver penerima yang asli kita yang ada di dalam sel tubuh kita itu mau dirusak dirusak oleh apa oleh sesuatu cairan oleh sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan dia memanipulasi sel kita dan terbentuklah reseptor baru sehingga nanti kita akan mudah menerima bukan mudah akan menerima pancaran dari gelombang yang dipancarkan oleh teknologi kenapa teknologi dipakai di akhir zaman ini untuk menguasai kita karena begini kita kendali hidup kita ada pada Tuhan nah kalau Tuhan roh itu itu adalah omnipresent tetapi roh iblit si jahat itu tidak omnipresent makanya kenapa dia butuh dia manifestasikan alam roh dalam bentuk teknologi agar supaya apa agar supaya kita di seluruh dunia itu bisa dikendalikan dalam satu kali kontrol lewat apa lewat teknologi kalau Tuhan omnipresent Tuhan yang ada di Afrika yang di Amerika yang di Indonesia yang di Benado yang di Iri Papua itu maha ada tetapi iblis tidak maha ada oklumnya berbeda-beda makanya dia perlu satu tools atau alat untuk dia bisa memainkan dia bisa memanifestasikan omnipresent dimana-mana makanya sekarang orang melihat kok di seluruh dunia semua karena teknologi Bapak Ibu dan saya tidak akan mengenal berita apa di suatu tempat ada apa yang terjadi kalau bukan karena teknologi itulah cara omnipresent daripada manifestasi si jahat yang dimanifestasikan dalam bentuk teknologi yang kita kenal dengan tele telekomunikasi jadi tele itu berasal dari bahasa Yudani nah nanti itu akan berpengaruh terhadap jiwa jiwa pikiran dia akan berpengaruh pada jiwa kita jiwa itu alam roh pikiran perasaan dan kehendak kita bisa dilihat disini jiwa dan pikiran perasaan dan kehendak kita itu dibentuk oleh sel kalau selnya rusak pikiran kita akan kacau makanya apa yang kita lewati selama kita hidup kita banyak makan obat-obatan yang kita pikir obat sebenarnya itu adalah racun bagi tubuh kita dan itu berusak sel-sel kita sehingga pola pikir kita menjadi berubah tidak lagi fokus kepada Tuhan tidak lagi punya kekuatan pikiran yang selalu konek dengan Tuhan tetapi selalu mudah diganggu karena selnya berubah selnya tidak lagi tidak lagi tidak lagi tidak lagi kudus tidak lagi sempurna padahal kita diciptakan serupa dengan gambar Allah makanya teknologi ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya satu dia ingin merusak gambar Allah nah pikiran dan perasaan kita yang saya bilang adalah alam roh ini akan mempengaruhi kehendak perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang terbentuk dari mana pikiran dan perasaan itu terbentuk dari sel dalam tubuh kita jadi sel tubuh kita ini itu mengumpulkan menerima terus dia mengumpulkan dan dia mengolah data mengolah apa yang kita lihat kita dengar dia olah lalu terbentuklah pikiran kita perasaan kita terbentuk dari apa yang kita pikirkan nah sensornya dimana sensornya adalah ketika kita punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan itu menjadi sensor buat kita ketika kita mendapatkan pikiran yang ada pikiran yang tidak bagus tapi sensor kita bagus maka kita akan tolak kita akan reject pikiran-pikiran yang tidak baik tadi jadi sensor daripada semua ini adalah iman kita kepada Tuhan nah tetapi iman ini sangat tergantung daripada kekuatan sel kita pertahanan gambar alat buktinya apa kalau ada orang yang sakit kekuatan atau kemampuan dia untuk connect dengan Tuhan kemampuan dia untuk beribadah kekuatan dia untuk berpikir tentang Tuhan lagi itu berkurang karena apa mulai diganggu jiwa dan pikiran dan perasaannya oleh rasa ketakutan dan sebagainya makanya manfaatkanlah waktu selama masih Tuhan berikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa memuji dan menyembah kalau tubuh kita sudah melemah disitu kita menjadi tidak semangat kita berkurang makanya hati yang gembira adalah yang manjut semangat yang patah mengeringkan tulang jadi kalau tubuh kita sudah lemah semangat kita berkurang kalau semangat berkurang maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan terjadi terjadi gangguan nah apa yang terjadi belakang ini sel-sel kita tubuh kita ini sedang akan dirusak sedang akan dirusak banyak yang sudah rusak karena dari hasil penelitian mereka yang sudah rusak selnya itu darah sel-sel darahnya pun rusak dan itu akan berpengaruh terhadap jiwa seseorang sementara jiwa ini adalah zona atau area dimana iblis ingin merebut kehidupan kita dari kontrolnya Tuhan dan dia akan mengambil kontrol jadi teknologi yang ada sekarang dipakai oleh iblis untuk apa untuk mengambilkan alih kendali jiwa kita dari kendali Tuhan menjadi kendalinya iblis seperti ini saya tampilkan gambaran bagaimana sebenarnya kita berhubungan satu dengan yang lain inilah sebenarnya kita kita ini adalah tower-tower makanya kalau tower-nya rusak koneksinya pasti rusak karena tower ini menggambarkan apa bahwa kita menerima kekuatan dari Tuhan dan kita memancarkan juga kepada Tuhan apa yang kita lakukan kenapa setiap perbuatan kita tidak ada yang lolos dari kendali Tuhan tidak ada yang lolos dari mata Tuhan kenapa karena Tuhan sudah taruh gambar Allah di dalam tubuh kita untuk melaporkan setiap apa yang kita lakukan yaitu apa sel sel dan sel ini di dalam bahasa Ibrani sebentar saya tampilkan sel dalam bahasa Ibrani sel nah ini saya tampilkan sel dalam bahasa Ibrani sel itu adalah gambar Allah makanya kenapa telekomunikasi yang kita kenal selama ini itu selalu menggunakan huruf T-S-E-L T-S itu kebenaran atau dibaca Sada E-L itu Elohim atau Allah jadi kita ini adalah gambar Allah dan gambar Allah itulah yang akan dirusak oleh teknologi makanya saya berikan gambar juga ada satu provider yang kita kenal selama ini dan sudah berubah dia punya logo jadi setiap gambar itu penting dalam hidup kita karena gambar ini adalah visual gambar ini adalah imajinasi yang selama ini kita suka selalu bayangkan nah gambar yang saya tampilkan di depan kalau bapak ibu lihat itu ada gambar ada titik merah itu adalah lambang sel mungkin mereka tidak mereka akan ignore bahwa ini adalah bukan sel tapi itu sebenarnya sel dan ini saya ketahui jauh-jauh hari sebelumnya ternyata jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah punya planning untuk apa merusak gambar Allah dan yang mengbelenggu yang warna putih itu adalah gambaran daripada teknologi yang menjengkram sel kita untuk merusak gambar Allah nah sekarang dia sudah berubah dia sudah berubah dengan gambar dengan mirip huruf T kalau dalam bahasa Ibrani disebut tau kalau itu sempurna kalau itu tidak putus tapi ini putus artinya kesempurnaan yang palsu bisa juga diartikan hancurnya kesempurnaan jadi apa yang mereka rencanakan memang mereka menghancurkan kesempurnaan dari gambar Allah kembali lagi ke ke yang di atas tadi jadi saya masuk lagi ke berikutnya cyber mengenai iya cyber cyber apa itu cyber apa itu cyber menurut KBBI keseluruhan keseluruhan sistem komputer dan informasi yang terhubung dengan internet dari Merriam Webster the online world of computer network and especially the internet atau jaringan dunia komputer yang terhubung dengan internet jadi apa yang kita perangkat-perangkat setiap perangkat apapun juga itu namanya ketika dia sudah terhubung dengan jaringan internet maka itu kita sudah masuk dalam cyber space atau dunia maya kenapa dia ciptakan dunia maya dunia maya ini diciptakan adalah untuk membuat dimensi dunia baru meniru dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan tujuannya apa tujuannya satu untuk mengontrol seluruh tatanan kehidupan kita dengan cara yang pertama adalah memanipulasi mindset kita karena manusia berubah karena mindsetnya yang di berubah makanya ada istilah brainwash jadi selama ini kita dengan kita menggunakan gadget kita dengan selama ini kita menggunakan gadget maka kita adalah orang-orang yang sudah masuk dalam manipulasi mindset manipulasi mindset kalau dalam bahasa firman Tuhan adalah tipu muslihat mustinya kita melihat kebenaran muslihat tetapi karena kita ketipu kita menganggap bahwa kita hidup dalam kebenaran padahal kita sedang masuk dalam jurang kesesatan kita tidak sadar kenapa karena kita berpikir bahwa ini adalah kemajuan zaman kemajuan teknologi ya betul tetapi kita tidak sadar bahwa semua ini dibentuk untuk mengontrol kita bukan untuk kemuliaan Tuhan tetapi untuk mengendalikan kita semua dan semua yang akan terjadi akan terhubung dengan internet karena dimanapun nanti berada kalau reseptor itu sudah terbangun di dalam tubuh kita maka tubuh kita akan mudah dikendalikan dari jarak jauh bahkan mudah di remote control dan di delete kayak matiin televisi atau matiin AC atau matiin nyalain mobil dari jauh dan sebagainya berikutnya apa itu internet seluruh sistem komputer dan informasi yang ter maaf apa itu internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir atau terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit menurut Miriam Baxter jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia nah dimana kebuatan internet di firman Tuhan di Wahyu 11 ayat 9 ketika masa turbulensi dimana ada dua saksi Allah yang akan dibunuh dan orang dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan nah bagaimana mereka bisa melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya sudah tentu karena adanya internet melalui streaming yang kita sudah alami sudah praktekan selama ini termasuk apa yang kita sedang lakukan sekarang dengan kita dipaksa untuk ikut untuk melakukan ibadah melakukan lewat Zoom atau webinar seperti ini kita kita sedang di pecah-pecah kita sedang dibuat menjadi droplet sebenarnya we are an ocean we are not droplet kita adalah bagian daripada keseluruhan tetapi dia mau memecah memisah-misahkan kita satu persatu sehingga kita hidup tidak lagi dalam kesatuhan persekutuan dengan Tuhan kita tidak sadari bahwa alat yang sedang kita pakai ini pun adalah design bukan terjadi sekedar hanya untuk perkembangan teknologi menghadapi adanya pandemi tetapi memang mereka sudah siapkan untuk apa untuk menggiring kita supaya setiap kegiatan kita setiap apa yang kita bicarakan semua terkontrol oleh mereka sekarang pun mungkin mereka lihat apa yang kita bicarakan walaupun kita berpikir bahwa oh sekian orang yang ikut yang lain tidak bisa ikut tetapi mereka yang punya teknologi ini bisa melihat kita kenapa kita masuk dalam jaring mereka yaitu internet interconnecting network net itu jaring jadi kita sudah masuk di dalam jaringnya mereka bagaimana kita keluar cuma satu andalkan kekuatan Tuhan tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa dan akan banyak orang yang jatuh karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang hedonis kita terbiasa dengan kehidupan yang mengandalkan just money kita terbiasa mengandalkan kehidupan kalau tidak ada roti maka kita tidak hidup dan sebagainya makanya banyak orang yang bertanya aduh bagaimana ya dengan pekerjaan saya apabila saya tidak begini tidak itu tidak punya tanda itu maka saya tidak bisa ikut bekerja padahal saya menanggung anak istri dan sebagainya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang yang saya terima akhir-akhir ini dan kenapa banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang sedang kita alami sekarang yang dirasakan oleh banyak orang ini adalah proses menuju kepada akhir zaman dimana seharusnya semua domba-domba atau jemaat ini sudah memahami itu sebelum ini terjadi namun alangkah disayangkan bahwa banyak orang yang masih bertanya-tanya apa iya apa enggak sayang sekali sehingga banyak yang tercepat oleh tipu muslihan ingat banyak yang datang seperti domba yang sebelumnya dia adalah serigala mari saya akan kita lihat sedikit video untuk menggambarkan seperti apa sebenarnya internet itu kenapa berikutnya apa terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati